Pemirsa Satuan Polisi Pabang Peraja, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat kembali menggelar razia tertib penggunaan masker di kawasan Pasar Tanah Abang. Perhari, sedikitnya 30 warga terjaring razia. Pemerintah terus menggencarkan razia tertib penggunaan masker di sejumlah area publik salah satunya Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Razia tertib penggunaan masker ini melibatkan 30 personel Satuan Polisi Pabang Peraja, Kecamatan Tanah Abang. Razia digelar setiap hari sejak pukul 7 pagi hingga 1 siang. Perhari, sekitar 30 warga, baik pengendara roda 2 dan 4, hingga pejalan kaki terjaring dalam razia tertib penggunaan masker untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di tengah masyarakat. Di sini melibatkan 30 personel, jadi dibagi 2 sip, jam 7 sampai jam 10 atau setengah 10, jam 10 sampai jam 12 atau bahkan jam 1 siang. Ini pengendara, pengendara roda 2 atau roda 4 dan pejalan kaki yang tidak menggunakan masker. Ada tiga kategori yang kami tindak. Tidak membawa masker, membawa masker tapi tidak dipakai, memakai masker tapi tidak pada tempatnya, tidak benar dalam pemakaiannya. Para pelanggar pun disangsi denda uang tunai 250 ribu rupiah atau kerja sosial menyapu jalan. Razia tertib penggunaan masker terus akan digelar pemerintah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat, mematuhi protokol kesehatan, terutama saat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar transisi.